Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama saya Anindya Gusela Putri Dengan NPM 2254-07-1015 Saya disini Akan mempresentasikan Motor bakar dan traktor pertanian Dengan dosen pembimbing mata kuliah ini Pak Bapak Dr. Mareli Talaubanua SDPM SC Yang pertama ada pengertian karburator Pengertian karburator ialah salah satu komponen yang ada di motor Alat ini akan mencampurkan udara dan bahan bakar pada mesin pembakaran dalam Di dalam sebuah tabung silinder Ada fungsi karburator Fungsi karburator Karburator merupakan komponen yang sangat penting di dalam motor Alat ini tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu Seperti yang dijelaskan sebelumnya Karburator itu berfungsi sebagai tempat untuk mencampurnya udara dan bensin Atau bahan bakar dalam perbandingan tertentu Yang telah ditentukan hingga menjadi gas pembakaran Yang dibutuhkan mesin motor Selain itu juga karburator memiliki fungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara Yang nantinya akan masuk ke dalam silinder mesin Tidak hanya itu Karburator berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar yang sempurna Juga pada kebutuhan mesin di setiap penggunaan dan kecepatan putaran mesin Tugas karburator Karburator memiliki tugas yang cukup berat dalam menjalankan fungsinya Untuk mencampurkan bahan bakar dan udara Di mana Untuk mencampurkan bahan bakar dan udara Di mana Tugas karburator adalah Alat ini harus dapat menyesuaikan diri Pada perubahan campuran bensin atau bahan bakar dengan udara Yang sesuai dengan putaran bensin di berbagai situasinya Seperti kondisi jalan atau bahkan cuaca yang bisa saja mempengaruhi kerja mesin Cara kerja karburator Karburator dalam kendaraan Memiliki fungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar Yang akan digunakan untuk proses pembakaran di ruang bakar dalam Hasil dari pembakaran inilah yang akan membuat kendaraan dapat mengalah Prinsip kerja pada karburator Karburator pada motor memiliki prinsip yang mengikuti hukum Bernoulli Hukum Bernoulli menyatakan Prinsip pada mekanika fluida Menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil Ketika kecepatan fluida meningkat Tekanan statisnya dapat menurun Dan sebaliknya Di sini Kita akan ambil contoh Berupa gas Dan semua jenis zat cair Akibat terjadinya tekanan yang turun Menyebabkan perbedaan Tekanan pada dua tempat yang berbeda Yakni bagian yang dipercepat Dan juga bagian yang tidak dipercepat Atau diperlambat Bedanya Karburator membuat bensin dapat keluar Atau terhisap Hingga bercapur dengan udara Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya campuran udara Dan juga bahan bakar Di sini ada gambar karburator Sebelumnya saya akan memperlihatkan video Karburator Cara kerja karburator Ini 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 yang terbentuk Kita ilang Tersang Kita akan Terbentuk Kita akan Kita akan Terbentuk Projek Apu Jadol Pada pilot jam Yang terakhir adalah Shopping web Itu dia Papak Dapat Sekarang kita bahas Yang terakhir adalah Editor school Atau yang biasa Ada World Chamber Atau yang biasa Seperti yang Seperti yang Seperti yang Terakhir adalah Dan kita akan Lihat Dan Dan Kalau kita masuk ke dalam proses operator ini kita enable atau yang bisa sebutnya itu dia part-part yang ada di karmunator kita bahas untuk sistem dimana selesai ini menghasilkan dari kisam atau yang biasa disebut dengan tekanan negatif pada bagian karena seperti yang kita tahu prinsip udara yang terkenal sebagai tekanan atmosfer pada dapur karmunator maksud udara melalui dapur yang berkumpul sebagai pelaturan tekanan negatif pada karmunator pada karmunator pada karmunator masih menunggu terjeb disampingkan hidup udara masuk ke dalam proses yang berbalik ini menyebabkan proteksi yang terkenal dengan tangan berat untuk bertahankan pada kedatangan pada posisi dingin ini biasanya RPM mesin belum bisa stabil karena suku ruangan dapur karmunator tersebut sedang kasih secara penggunaan jauh pada karmunator dan mengurangi rasio udara yang masuk hal ini bertujuan untuk meningkat kasitas api saat terjadi ledakan pada mesin dengan tujuan mempercepat panas yang tidak bisa masuk suku ruangan dapur karmunator suku ruangan suku ruangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, tadi itu ada sedikit cara kerja kargurator yang digunakan pada motor-motor atau mesin-mesin kecilnya. Dan ini ada beberapa fungsi komponen. Yang pertama ada jarum pelampung. Jarum pelampung adalah sebuah jarum yang lancif berada di kargurator untuk menekan sebuah lubang penyaluran bensin. Ketika lubang ini tertekan, akan membuat katup otomatis suplai bensin katup tertutup. Pelampung dalam kargurator terbuat dari plastik yang mengembang untuk zat cair seperti bensin. Pelampung ini akan menggerakkan jarum pelampung untuk tertutup. Main jet. Komponen ini menjadi saluran utama yang berada di dalam kargurator. Fungsinya sebagai penghubung bensin di ruang pelampung keventuri. Middle jet. Komponen ini berbentuk seperti jarum yang biru dan fungsinya sendiri adalah sebagai pengatur volume bensin yang keluar dari mesin jet. Selanjutnya ada skep. Skep memiliki bentuk yang bulat, layaknya logam yang bergerak naik turun. Gerakan inilah yang membuat diameter keventurinya bervariasi. Pegas. Letak pegas katup gas ini berada di bagian atas kargurator. Fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menjaga supaya katup terus tertutup. Selanjutnya ada pilot jet. Sama seperti komponen berupa main jet. Pilot jet juga adalah salah satu saluran yang menghubungkan bensin ke ruang pelampungan sebelum intake manifold. Komponen ini, eh air pilot, komponen ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas sampai ke ruang setelah katup gas. Fungsinya yaitu sebagai suplai udara ketika katup gas tertutup. Ada kok, vel, atau bisa disitu juga katup. Fungsi utama dari komponen ini adalah memperkecil volume udara yang masuk ke mesin suplai, supaya isapan mesin dapat mengangkat bahan bakar. Alat ini bekerja dengan menutup saluran udara yang akan mengarah menuju kargurator dengan katup. Mangkuk kargurator. Fungsi komponen ini sebagai tempat yang menampung, sebagai tempat menampungnya bensin untuk disuplai ke venturi. Mangkuk kargurator dapat menampung bensin tanpa bocor dengan tekanan yang stabil. Ada pun kelebihan dari kargurator. Saat ini ada dua komponen yang menjadi sistem pencampuran dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Yakni, kargurator dan injeksi. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki kargurator dibanding dengan injektor. Beberapa kelebihan itu adalah harga komponen kargurator lebih murah dibandingkan dengan injektor. Selain itu, perawatannya juga lebih sederhana. Kargurator memiliki kekurangan, yaitu lebih boros bahan bakar dibandingkan dengan injektor. Selain itu, perawatan pada komponen ini juga lebih intensif karena sangat mudah kotor. Terutama pada bagian main jet. Perawatan kargurator juga masih konvensional. Kerusakan pada kargurator salah satu penyebab yang terjadi ketika kargurator rusak. Karena dapat beberapa bagian di kargurator yang kotor dan juga berkarat. Sehingga menyebabkan kerja kargurator lebih lambat dan lebih parah dapat membuat kargurator menjadi rusak. Selain itu, saluran main jet yang mampet menyebabkan kekurangan performa mesin. Ciri-ciri kargurator rusak. Ciri utama ketika kargurator telah mengalami kerusakan adalah mesin terasa tersendat. Hal ini diakibatkan karena campuran udara dan bahan bakar tidak seimbang. Jika campurannya tidak sempurna, maka hentakan untuk mendorong pistan akan melemah. Karena mesin yang tersendat-sendat. Selain itu, salah satu ciri yang sering kita temui saat kargurator rusak. Motor mengeluarkan asap hitam dari kerapot. Masalah ini biasanya disebabkan oleh kargurator yang basah. Artinya, asupan bahan bakar keventuri lebih banyak dari takarannya. Cara merawat kargurator adalah selalu membersihkan komponen-komponen yang berada di dalamnya agar tidak menyebabkan kerusakan yang membuat kargurator akan berhenti bekerja mesinnya. Ini ada beberapa contoh rumus. Ada salah satu contoh rumus. Di mana, Rho adalah masa jenis fluida. G adalah kecepatan gravitasi. P1 adalah tekanan pada ketinggian 1. P1 adalah kecepatan pada ketinggian 1. P2 adalah tekanan pada ketinggian 2. V adalah kecepatan pada ketinggian. H2 adalah tinggi ketinggian 2. Contoh perhitungannya, diketahui sebuah penampung air yang berlubang pada bagian dasarnya memiliki ketinggian permukaan air sebesar 100 cm dari dasar penampung. Itulah kecepatan aliran air pada lubang tersebut. diketahui P1 sama dengan P2. P air sama dengan 100 kg per meter kubik. G sama dengan 100 meter per second kuadrat. H1 sama dengan 100 cm, dijadiin meter itu sama dengan 1 meter. P1 sama dengan 0. Ditanya V2. Jawab, Rho G dikali 1 sama dengan 1 per 2. P V, P V2 pangkat 2. 10 dikali 1 sama dengan 1 per 2. V2 pangkat 2. V2 pangkat 2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1. V2 pangkat 2 sama dengan 4,44. Mungkin itu saja persentasi dari saya. Lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.